selamat menikmati nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'at fausini wa iyaikum jami'an bitaqwa Allah itaqullaha haqqa duqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang mulia marilah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha terpuji senantiasa kita bersyukur kepadanya atas banyak sekali nikmatnya yang dianugerahkan untuk kita sekalipun kita dalam kondisi yang tidak kondusif karena angka yang terpapar dengan covid ini makin hari di kita makin meningkat namun demikian tentunya masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih kita nikmati yang pasti juga tidak akan mampu kita menghitung jumlah apalagi nilainya tentu kita menyikapi kondisi yang ada saat ini terus berusaha untuk melakukan usaha pencegahan mengikut kepada protokol yang disampaikan oleh para ahli di bidang ini dan terus menerus juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena virus ini tidak akan bisa menular dari orang ke orang walaupun sifat dasarnya bisa menular kecuali dengan kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu Allah zat yang maha melindungi zat yang maha kuasa maka virus ini tentunya di bawah kendalinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita memohon perlindungannya dan juga memohon Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat mencabut penyebaran virus ini di kalangan kita umat islam agar kita dapat kembali beraktivitas secara normal aman dan tentram tentunya dan kita juga berharap bahwa virus ini tentunya dapat menjadi pengingat kepada orang-orang muslim yang fasik yang bermaksiat kepada Allah untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi yang taat dan salih ini menjadi peningkatan keimanan dan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang mulia yang lalu kita membahas tentang bahwa salah satu syarat untuk wajibnya zakat pada sebuah harta iaitu masalah al-haul al-haul maknanya bahwa kepemilikan yang sempurna oleh seseorang terhadap hartanya itu sudah berjalan setahun hitungan bulan kemariah itu maknanya adalah haul nah untuk persyaratan ini tidak berlaku pada semua jenis harta yang wajib zakat dia hanya berlaku pada emas kemudian perak kemudian tentu seluruh mata uang yang menjadi alat tukar sekarang ya ini berlaku haul artinya orang itu telah memiliki harta tadi dalam bentuk emas perak kemudian mata uang sejak mulai cukup nisab dan itu sudah ada sama dia sudah berlangsung selama setahun maka ketika jatuh temponya maka ketika itulah sudah wajib dia mengeluarkan zakatnya yang yang kedua yang kedua haul ini berlaku pada zakat binatang ternak kambing lembu sejenisnya kerbau kemudian sejenis kambing juga domba ini juga berlaku persyaratan haul ini kemudian untuk barang-barang dagangan al-arud at-tijariyah atau arud at-tijarah barang-barang perniagaan itu juga berlaku persyaratan sudah berlangsung selama satu tahun tapi bukan hitungannya masihi bukan hitungannya matahari tapi hitungannya adalah bulan komariyah untuk jenis harta yang lain seperti hasil pertanian biji-bijian buah-buahan maka ini tidak berlaku haul ini karena dia dihitung adalah panen pada waktu panen wa'atu haqqahu yawma hasadihi tunaikan haknya artinya kata Allah zakatnya pada waktu memanennya begitu juga untuk harta dari tambang kalau ulama' kemudian nanti beda pendapat kalau mazhab syafi'i membatasi hanya tambang emas dan perak saja itu ketika tambang itu diambil begitu begitu juga rikas ya juga ada khilaf antara orang dalam maknanya bahawa harta yang tertimbun oleh orang dulu tidak diketahui lagi kemudian ketika itu diambil dan ditemukan seseorang maka ketika itulah dia keluarkan zakatnya kemudian kemudian jamaah rahimah kumullah kemarin kita membahas seberjalan kitab Syekh Soal Qardawi tapi ingin kita sempurna akan kembali bagaimana dengan al-malul mustafat al-mal al-mustafat terkait dengan masalah haul ini apa maksud al-malul mustafat dalam kajian zakat kata Syekh Sub'al Qardawi al-malul mustafat huwa alladhi yadkhul fi milkiyati syakhsi ba'da an lam yakun artinya harta yang menjadi milik seseorang yang sebelumnya dia tidak punya atau mungkin bahasa sederhananya adalah harta perolehan dimana sebelum itu dia belum punya tiba-tiba dia peroleh harta dalam jumlah yang cukup nisaf sebut saja sebagai contoh yang sudah kita sampaikan yang lalu orang ikut lomba MTQ tingkat nasional mewakili provinsi Aceh juara satu dia diberi bonus pemerintah 250 juta jadi sekarang dia tiba-tiba dapat harta dalam bentuk uang tadi 250 juta jadi milik dia apakah ini dia keluarkan zakat waktu terima langsung atau dia mulai hitung tanggal awal dia terima secara komariah nanti setahun ke depan dia lihat apakah uang dia masih sisa berapa kalau cukup nisabnya dia keluarkan zakat nanti setelah jatuh tempoh atau atau tadi ketika dia terima langsung dia keluarkan 2,5% contoh juga lain mungkin yang kerja WMN biasanya direksi itu sering dapat bonus kalau perusahaannya dapat untung dan tak tanggung-tanggung bonusnya bisa ratusan juta selain yang dia memang selalu dapat gaji tapi tiba-tiba dapat bonus apakah itu dia keluarkan zakat waktu terima atau tunggu setahun apakah artinya berlaku haul atau tidak pada atas seperti ini nah ini jamaah yang disebut dengan Al-Mal Al-Mustafat atau yang sekarang sedang terjadi di kita orang punya tanah dan tentu tanah dia mungkin juga tidak produktif tidak ada nama tidak produktif tidak ada dia bercocok tanah karena tidak ada air sehingga tentu dia tidak pernah keluarkan zakat daripada tanah dia dan tanah pun kalau dikelola artinya untuk pertanian yang keluarkan hasil pertanian bukan tanah nya tiba-tiba kena pembebasan jalan tol dia pertama yang dia miliki adalah tanah sekarang dia miliki hartanya duit 1 miliar pembayaran pembebasan jalan tol apakah dia keluarkan zakat waktu terima pembayaran tadi pembebasan tanah dia yang jalan tol tadi 2,5% atau setahun kemudian dia baru membayar zakatnya tergantung masih ada gak uangnya yang cukup kalau ada dia bayar kalau tidak 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 bayar inilah yang disebut dengan al-mal al-mustafat yang paling gampang dipahami sebagai contohnya yang lalu kita sudah sebutkan bahawa al-imam ibnu qudamah ulama besar dalam madhab hambali kitabnya al-mughni mengatakan bahawa al-mal al-mustafat ini secara garis besar ada 3 bentuknya yang pertama adalah harta perolehan ini adalah merupakan pertumbuhan daripada jenis harta yang dimiliki oleh seseorang dan dalam perjalanan masa menuju ke haul misalnya satu orang jualan maka kemudian bertambah bertambahlah uang dia dari laba jualan ini namanya adalah dia memperoleh tambahan dari jenis harta yang sama iaitu jual beli dia dan itu tumbuh daripada harta yang sama itu yang kemudian berkembang atau orang pelihara ternak lalu lalu ternaknya itu berhana maka dia bertambah dari jenis yang sama dan itu adalah pertambahan dari pertumbuhan harta yang sama jadi dia peroleh ini di tengah-tengah haul maka bagaimana ini ijma' para ulama' sepakat semua bahawa ini digabungkan ketika jatuh tempoh jumlahnya dihitung semua artinya muhamma'ah misalnya satu orang waktu dia pelihara lembu di awal misalnya katakanlah bulan muhammah satu muhammah pelihara lembu dia 30 ekor ini kan sudah sampai nisabnya zakat lembu dengan syarat-syaratnya nanti di masalah ini kemudian di dalam perjalanan menuju kepada satu muhammah tahun depan udah beranak lembu dia akhirnya sudah punya lembu dari 30 menjadi 50 maka waktu dihitung pengeluaran zakat nantinya maka seluruhnya dihitung maka yang dihitung adalah 50 ekor ini tidak beda pendapat semua ulama' begitu juga orang yang jualan awal dia modal untuk barang yang berputar tidak yang kemudian apa namanya bukan barang dagangan ya umpama lemari umpama rak ya umpama apa namanya mesin hitung dan yang bukan barang dagangan maka misalnya di awal dia satu maharam buka jual-beli dengan dengan modal barang dagangan dia itu 100 juta ini tentu sudah melebihi daripada nisab maka kemudian bulan ke depan laba 5 juta ke depan laba 5 lagi ke depan 10 lagi satu maharam yang akan datang ia sudah ada uangnya 200 juta maka yang dia hitung adalah 200 juta dikeluarkan zakat dari 200 juta 2,5% jadi ini digabungkan karena pertumbuhan dari jenis harta yang sama ini ijma' para ulama yang kedua adalah jenis harta yang diperoleh ini ya dia berbeda jenis dengan harta yang sedang dia miliki satu orang pelihara tadi lembu setelah berjalan 5 bulan dia pelihara lembu datang orang kasih dia 100 ekor kambing maka nanti ketika jatuh tempoh lembu ini haulnya sampai maka dia tidak gabungkan kambing ini kambing dihitung awal dia terima itu baru hitung pertama kapan dia bayar takat jatuh tempoh kambing nantinya setahun kemudian karena jenis hartanya adalah berbeda jenis hartanya berbeda kemudian jamaah rahimah kumullah yang ketiga dia sudah punya harta sudah punya harta kemudian di dalam perjalanan haul dia peroleh kemudian tadi almal mustafat harta dengan jenis yang sama dari harta yang sedang dia kelola bukan pertumbuhan daripada harta itu ini bedanya misalnya satu orang tadi pelihara lembu 30 biji kemudian setelah 5 bulan datang orang lain kasih lembu lagi untuk dia berapa biji lagi 40 ekor dikasih apakah ketika jatuh tempoh yang 30 nanti ini dihitung semua 30 tambah 40 90 kemudian dikeluarkan zakatnya dari 90 itu tidak ini menurut pendapat mayoritas ulama seperti disebut di sini madhab hambali madhab syafi'i itu dikeluarkan zakatnya adalah terpisah yang lembu tadi jatuh tempoh waktu dia yang perolehan ini hitung jadual sendiri dia tidak digabung sekalian tapi madhab Hanafi mengatakan ini karena jenisnya sama digabung dan hitungnya sekalian waktu jatuh tempoh yang pertama tadi yang ini ikut digabung karena dari jenis harta yang sama sekalipun bukan pertumbuhan daripada harta yang sama nah ini jemaah rahimah kumullah nah oleh karena itu tentu ini belum menjawab ya apa yang kita bahas tadi bagaimana dengan orang yang tadi dapat bonus tiba-tiba jual pembebasan tanah dia dapat duit apakah dia keluarkan waktu dapat langsung atau berlaku haul juga pada harta yang seperti ini ini jemaah rahimah kumullah saya ingin baca Yusuf Kordawi sangat luas membahas ini di dalam kitabnya ini kalau kita baca panjang sekali dan saya sudah baca semua tapi mungkin saya baca saja yang pokok-pokok pertama kita yang sedang kita bahas ini beda pendapatnya terjadi perbedaan pendapat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazmin dalam kitab Al-Muhalla kala Abu Hanifat la yudhaki malal mustafada illa iza tamalahu hawluh fi milki malikih illa iza kana indahu malun min jinsih tajibu fi zaka fi awal hal bi an belag nisaba fa innahu in kata in iktasab ba dhalika walau qabla tamami hal sah shay aqal la kathur min jins ma indihi fa innahu yudhaki al-muktasab ma'al asal jadi kembali seperti yang sudah kita baca madhab Hanafi berpendapat bahawa ya al-man al-mustafat tadi itu tidak apa namanya dikeluarkan zakat pada waktu menerimanya kecuali apabila dia sudah jatuh temponya sudah berjalan setahun artinya tadi kalau ada orang yang dapat uang dari pembebasan tanahnya bukan waktu terimanya dia bayarnya tapi setahun kemudian baru dia lihat berapa uangnya kalau dia bayarkan kalau tidak dia bayarkan berlaku haul artinya kecuali pada harta yang itu dari jenis harta yang sama tadi seperti yang kita sebut maka digabungkan terus seperti orang pelihara lembu datang orang lain di tengah haul kasih lembu maka waktu jatuh tempoh yang pertama langsung gabung saja ini kata mazhab Hanafi seperti yang sudah kita sebut begitu juga mazhab maliki mengatakan harta perolehan ini tidak dikeluarkan zakat kecuali dia sudah setahun berjalan itu baru dikeluarkan zakatnya kecuali tadi yang kita sebut adalah hasil daripada labat jual-beli binatang ternak yang lahir dari itu ini madhab maliki seperti itu juga jadi kembali mazhab syafi'i juga mengatakan yang sama tidak ada kewajiban zakat zakat pada harta perolehan kecuali sudah berjalan setahun tidak langsung bayar pada waktu dapat kecuali tadi laba dari ini kecuali tadi juga apa namanya binatang ternak yang lahir daripada ternak itu kemudian jadi pertambahan ini jamaah rahimah ini pendapat mayoritas para ulama mazhab tapi syah Yusuf Al-Qardawi ini yang menariknya adalah apa beliau lebih memilih pendapat bahwa harta perolehan itu dikeluarkan zakat langsung ketika menerima langsung ketika menerima maka beliau mengatakan di sini terjihul qawli bitazkiyatil malil mustafadi inda qabdihi ya menguatkan pendapat harus mengeluarkan zakat dari harta perolehan langsung setelah menerima artinya tidak berlaku haul orang yang tadi dapat uang dari pembebasan tanah terima uang bayar zakat kuasa tengah persen orang yang jual tanah bukan pembebasan tadi jual tanah waktu terima uang langsung keluarkan zakat orang dapat bonus waktu dapat langsung keluarkan zakatnya tanpa menunggu haul ini dipilih oleh syekh isuq al-qardawi maka beliau mengatakan ini sebelumnya panjang kali beliau diskusikan dalil-dalil sehingga beliau mengatakan terima Pertaruhu setelah mengkaji dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama' tadi terkait dengan apakah berlaku hawl pada harta perolehan atau tidak. Setelah juga mengkaji dalil-dalil dari berbagai sumber terkait dengan masalah ini dan setelah juga melihat kepada hikmah disyariatkannya zakat dan maksud Allah mensyariatkan zakat ini. Dan juga untuk maksud kemaslahatan Islam dan kaum muslimin pada masa sekarang. Seperti yang kita sebut tadi ponuh dan sebagainya. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qurdawi? Nah ini tidak berlaku persyaratan hawl tetapi langsung dikeluarkan zakat ketika menerimanya. Ketika memperolehnya. Sehingga beliau mengatakan Agar supaya Apa yang Kami pilih dari pendapat ini Jelas terang benderang Karena masalah ini adalah masalah yang sensitif Kenapa sensitif? Karena mayoritas para ulama' Memberlakukan hawl baru nanti Setahun Bayar bukan ketika terima langsung Tapi beliau lebih memilih pendapat yang minoritas Daripada pendapat yang mayoritas tentu ini sensitif Kan tadi Hanafi mengatakan tidak berlaku Apa namanya tidak langsung dibayar Maliki begitu Syafi'i begitu Nah Maka beliau ingin mengatakan Kita akan jelaskan Secara terang benderang Apa argumen-argumen kita Memilih pendapat yang minoritas ini Berdasarkan kepada dalil-dalil Pertama Beliau katakan Pertama Persyaratan berlakunya hawl Pada semua jenis harta Memang kita sudah bahas tadi Memang para ulama' Sepakat Tidak semua jenis harta Berlaku Hawl Kalau pertanian waktu panin Kalau tambang waktu diambil Kalau rikas waktu ditemukan Maka termasuklah Kata Syaisu Al-Qardawi Harta perolehan ini Tidak ditemukan dalil Ya Baik dalam martabat hadis yang sahih Dan juga hadis yang hasan Yang bisa dijadikan sebagai landasan Untuk Mengharuskan berlakunya hawl Pada harta Perolehan Ini yang pertama Tidak ada ditemukan dalil yang tegas Yang Memperlakukan Hawl Pada Harta perolehan Ini Pertama Wahada maa sorraha bihi ulama'ul hadis Wa innama suha thalika min qal ba'al sahabah Kama dakarna Ini Penjelasan para ulama' ahli hadis Bahawa tidak ada hadis dengan derajat yang sahih dan hasan Yang bisa dijadikan dalil Dengan tegas Untuk berlakunya persyaratan awal pada al-mal al-mustafat Kalau ada memang Yang sahih Itu adalah pendapat sebahagian para sahabat Bukan dari hadis nabi Yang kedua Inna sahabata wa tabi'in Ikhtalafu fil mali al-mustafat Para sahabat Kemudian ulamak tabi'in Berbeda pendapat Dalam masalah Harta perolehan ini Fa minhum manishtarata lahul haul Wa minhum manlam yashtarit Di antara para sahabat Ulama' tabi'in Ada yang mempersyaratkan pada harta perolehan ini Berlakunya haul Tapi di antara mereka ada yang tidak mempersyaratkan ini Di antara mereka sahabat atau juga tabi'in Ada yang mengatakan Ketika diperoleh langsung dikeluarkan zakat Tidak menunggu Haul Wa iza akhtalafu lam yakun qawlu ba'dihim awla min ba'd Kalau ulama' dari kalangan sahabat Kalangan tabi'in berbeda pendapat Maka ini tidaklah kemudian Pendapat sebahagian mereka itu menjadi Apa namanya Lebih kuat daripada yang lain Arti ini sudah masuk ke wilayah khilaf Artinya Masing-masing punya pendapat sendiri Dan tidak bisa ijtihad seseorang Membatalkan ijtihad orang lain Kemudian Yang ketiga alasan beliau Adanya Apa namanya Tidak atau tidak adanya dalil Yang tengah tentang Pemberlakuan haul pada harta perolehan Inilah yang kemudian menyebabkan Madhab-madhab yang terkenal Berbeda pendapat Di dalam Persoalan ini Mima ja'ala ibn hadhmin yermiha Bi annaha kulluha Da'awin mujarrada Watakasim fasidah mutanakiba Wala dalila ala sihati shay'in minha La min quran Wala min sunnah sahihah Wala min riwayah Saqimah Wala min ijma' Wala min qiyas Wala min Maka ibn hadhmin Dalam kitab beliau Al-Muhalla Itu Dengan tegas mengatakan bahawa Semua pendapat Para ulama' Madhab Terkait dengan Pemberlakuan haul Pada Harta perolehan ini Ini Adalah Da'awin mujarrada Sebatas Apa namanya Anggapan Murni Ya Sebatas pendapat Murnilah Tidak ada dalil yang Sahih Yang di Asas Untuk Membangun Pendapat mereka Yang mengharuskan Berlakunya haul Tidak dari Quran Tidak daripada Hadis yang sahih Tidak juga Dari ijma' Tidak juga Dari qiyas Ini kata Al-imam Ibn Hadmin Kemudian Jam'ah Rahimah Kamullah Yang keempat Inna Man lam Yastarit Al-Hawl Til mal Al-Mustafadi Aqrab Ilha Amum Nusus Wa Ittilaq Ha Miman Iştara Al-Hawl Izi Nusus Al-Mujib Al-Zaka Al-Quran Wa Sunnah Jاء Ad Amma Muttlaqah Woleysa Fihah Ishtiratul Hawli Misal Atu Ruba Asyir Amwalikum Kata Syekh Al-Qurdawi Sesungguhnya Orang-orang Yang tidak Mempersyaratkan Hawl Pada harta Perolehan Itu Itu lebih Dekat Artinya Kebenarannya Kepada Keumuman Dalil-dalil Tentang Apa Yang menunjukkan Kepada Tidak berlakunya Hawl Sesungguhnya Nas-nas Al-Quran Dan Hadis Yang mewajibkan Zakat Di dalam Al-Quran Dalam Hadis Itu Datang Dalam Bentuk Mutlaq Artinya Tidak Mengikat Dengan Pemberlakuan Hawl Misalnya Surah Al-Baqarah Hai orang-orang Yang beriman Kalian Keluarkanlah Zakat Dari yang Baik-baik Dari yang Kalian Usahakan Karena Tidak Disebutkan Berlakunya Sudah Setahun Baru Kalian Keluarkan Ini Kata Syekh Yusuf Al-Qurdawi Alasan Beliau Berikutnya Kemudian Yang Kelima Kata Beliau Wa Iza Kana Umum Nusus Wa Ittilaquha Yusnidu Man Lam Yastarid Al-Hawla Filmal Al-Mustafad Fa Inna Al-Qiyasa Sahih Yueyidu Kathalika Qiyasa Wujub Zaka Fil Nukud Wa Nahuiha Hina Yastafidu Hal Muslim Al-Wujub Al-Zaka 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 Inna Al-Hasad Wa Al-Jizad Fa Inkuna Nakhuz Min Al-Zaari Walau Isti-Jara A 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 Yang Disandarkan Oleh Mereka Yang Tidak Mempersyaratkan Haul Pada Harta Perolehan Ya Itu Apa Namanya Sesuai Dengan Kiyas Yang Sahih Ya Ketika Ada Harta-harta Yang Tidak Berlaku Haul Seperti Hasil Pertanian Waktu Panin Langsung Dikeluarkan Zakatnya Kenapa Ini Tidak Jadikan Kiyas Ketika Orang Peroleh Harta Langsung Juga Keluarkan Zakat Seperti Petani Peroleh Hasilnya Ini Kan Kiyas Yang Bisa Sejalan Kenapa Harus Nunggu Kemudian Setahun Sedangkan Petani Dapat Hasil Langsung Keluarkan Zakat Orang Yang Dapat Juga Tadi Langsung Waktu Terima Keluarkan Zakatnya Ini Kiyasnya Bisa Sejalan Ini Kat Tashik Yusuf Al-Qurdawi In Shiraat Al-Hawli Firmal Al-Mustafad Makna Iatak Kisir Min Kibar Al-Muazafin Wazhabi Al-Mihal Al-Hurah Min Wujub Zaka Fid Dukhol Him Al-Dakma Lian Hum Aحد Rajulain Ima Rajul Yistagil Kul Ma Yakbitt Min Iradih Aula Bia Wala FI AY Majal Min Majal At Tasmir Al-Mukhtalifah Wala Marajulun Min Al-Mutaraffihin Al-Mutawassin Bal-Musrifin Kata Yisrael Qardawi Kalau Tidak Langsung Waktu terima Langsung Dia keluarkan Dakat Ini Membuka Peluang Kepada Orang-orang Yang Penghasilannya Sesungguhnya Besar Dan Pendapatannya Besar Tapi Gaya Hidupnya Itu Adalah Hidup Yang Glamor Nah Sehingga Kalau Menunggu Raul Maka Apa Yang Terjadi Tidak Ada Lagi Duit Dia Dapat Bonus Tadi Dari Perusahaan Degas Sebagai Direksi Satu Miliar Langsung Dia Beli Mercedes Satu Miliar Mana Lagi Ada Dakat Ada Orang Yang Kemudian Dapat Tadi Uang Dari Perusahaannya Bonus Lima Miliar Langsung Beli Apatmen Mana Ada Lagi Dakat Jadi Kalau Ini Diberlakukan Tadi Nunggu Haulnya Banyak Sekali Orang-orang Yang Kaya Raya Pendapatannya Luar Biasa Ini Kemudian Gak Ada Kena Rakat Karena Setahun Kedepan Gak Ada Lagi Dia Udah Wujud Kedalam Investasi Investasi Semua Udah Belik Tanah Di Giliran Dapat Uang Dari Jalan Tol Tadi Udah Belik Mobil Udah Belik Tanah Lain Bangun Toko Nah Ini Kata Masih Ada Pendapat Beliau Yang Paling Penting Adalah Apa Ada Praktek Daripada Sahabat Dan Tabi'in Dari Zaman Dulu Ibn Mas'ud Ibn Abbas Muawiyah Umar Ibn Abdul Aziz Yang Langsung Membayar Zakat Pada Waktu Nerima Jadi Mungkin Demikian Kita Sempurna Kini Dari